Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you my good student? Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga Allah selalu melindungi May Allah blessing you wherever you are Amin, amin, ya robbal alamin Sudah makan? Sudah pada mandi dulu? Alhamdulillah sudah tercium wangir Smell good Oke, kali ini Ustada YP akan mengajak kalian Mengenal nama-nama profesi dalam bahasa Inggris Kalian boleh lihat video dulu ya Nah, lihat videonya ini Simak baik-baik nama-nama profesi dalam bahasa Inggris Check it out! Professions Student Murid Teacher Guru Lecture Dosen Chapter Dokter Nurse Perawat Dentist Dokter gigi Polis 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 Polisi Driver Sopir Pilot 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 Soldier Tentara Sekretari Sekretaris Sekretaris Fiserman Nelayan Farmer Petani Reporter Wartawan Tyler Tyler Penjahit Sailor Pelaut Dancer Dancer Penari Painter Pelukis Singer Penyanyi Penyanyi Mekanik Montir Carpenter Tukang kayu Brick layer Tukang batu Ser Koki Stawardus Pramugari Terima kasih telah menonton video ini Sekarang kalian sudah banyak mengenal nama-nama profesi dalam bahasa Inggris Tegas kalian adalah menulis masing-masing dua contoh profesi yang berhubungan dengan natural resources dan berhubungan dengan sport dan berhubungan dengan public service For example saya kasih contoh ya profesi yang berhubungan dengan natural resources Apa itu natural resources? Profesi yang berhubungan dengan sumber daya alam For example farmer For example fisherman Nah dua pekerjaan ini mencontohkan pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam Nah yang berhubungan dengan sport Contohnya sport vlogger Mau jadi sport vlogger itu berhubungan dengan sport Satu lagi atlet Nah itu salah satu profesi yang berhubungan dengan sport Yang terakhir profesi yang berhubungan dengan public service Fasilitas pelayanan umum There are doctors There are police Nah tugas kalian menulis masing-masing dua contoh dari profesi yang berhubungan dengan satu sumber daya alam Yang berhubungan dengan olahraga dan yang berhubungan dengan public service Oke thank you Sudah simak baik-baik Sudah paham Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Goodbye my good student